Intro Saya berdoa terus Dan itu betul-betul saya tidak share ke siapapun selain ke suami saya Karena saya pun masih yang terkagum-kagum gitu Bayangkan mbak Baru satu minggu, lima hari, lima hari saya berhijrah Jadi teman saya Gue kesitu ya sama laki gue Itu saya langsung loncat dari tempat tidur, saya cari himar saya Dan ketika udah pake himar, saya langsung duduk, saya langsung bengung Masya Allah, kok saya langsung ambil himar saya ya gitu Ini kayak saya udah pernah, udah terbiasa pake kerudung bertahun-tahun gitu Dan mau ketemu yang bukan mahrum gitu Saya langsung ingetnya hijab Terus disitu saya langsung nangis gitu Masya Allah gitu, udah Jadi saya juga hijrah itu pergolakan batinnya banyak banget Karena banyak banget keajaiban-keajaiban gitu Saya masih yang, masih belum mau cerita Tapi saya kan udah pajang foto pake hijrah Jadi orang-orang, kamu hijrah ya? Kamu hijrah nggak? Saya selalu bilang, saya masih belajar Saya masih belajar gitu Jadi Kemudian ada lagi Saya nonton video bioskop sama suami saya Itu maghrib Dan filmnya udah mau habis Terus cuma saya bilang, ayo pi, sholat maghrib dulu Kata suami saya Bentar lagi selesai kok Katanya apa Filmnya Begitu selesai film Saya langsung cari Apa? Musola Musola Terus Pas mau wudhu sih Yang penjaganya itu Ayo bu, maghrib 7 menit lagi 7 menit lagi Gitu 7 menit lagi Saya Saya langsung Karena saya juga baru pake Ini kan Syari kan saya Jadi Agak ribet juga gitu kan Buka ini-ininya Pas saya keluar dari Tempel wudhu Ayo bu, masih 5 menit lagi 5 menit lagi Gitu Pas saya duduk Saya udah duduk Alhamdulillah Akhirnya Pas begitu Imamnya naik Gitu Terus Allahu Akbar Tabiratul ilham Pertama saya Allahu Akbar Dan saya Saya nggak tau kenapa Itu tiba-tiba Saya langsung Nangis Nangis-nangisnya Di dalam moh Saya nggak tau Kenapa nangisnya Saya tahan Sampai bacaan saya Amuradul Saya tahan Dede saya Sesek banget Dede saya sesek banget Ketika selesai Saya masih terus menangis Menangisnya karena Karena takut banget gitu Kehilang Apa Takut banget Ketinggalan Sholat maghrib Padahal saya punya waktu Masih 5 menit Dan lalu saya Terus 30 tahun ini Saya nggak pernah Sholat loh Kebayang nggak sih Ini Ketinggalan 5 menit aja Saya Bisa nangis Sedemikian Hebatnya Bayangkan 30 tahun Saya nggak Tidak Sholat gitu Meninggalkan Sholat gitu Tapi ini Ketika saya sudah hijrah Hanya 5 menit Aja Begitu Takutnya Saya Gitu Ya Allah Ampuni saya 30 tahun Ini kemana Aja Yang bahkan 5 menit ini Hanya saya Takut Saya takut Itu Bener-bener Saya nggak bisa Nahan lagi Nggak bisa Nahan lagi Itu saya nggak tahu Saya udah tahan Susak Dada saya Saya bilang Takut sekali Walaupun Masih ada waktu 5 menit Tapi 30 tahun Yang lah 30 tahun Saya habiskan Saya Biasa aja Ya biasa aja Gitu Kalau Kalau saya harus Menangis Gitu 5 menit ini Dikalikan 30 tahun Ini Mungkin Saya akan Menangis Seperti Apa lagi Gitu Terus Saya yang Masih Masih Bingung Ini saya Kenapa ya Ini saya Kenapa ya Gitu Selesai sholat Suami saya Ngeliat Muka saya Udah bengap Kenapa Mi Kenapa Kan saya Sendiri juga Masih Masih Bingung Saya Kenapa ya Gitu Saya Kenapa ya Gitu Terus Saya Saya Di dalam rumah Cukup Ya kepada Anak-anak itu Adalah cukup Saya bilang Sholat Itu aja Yang Yang saya Tekankan Gitu Karena pada Akhirnya Saya tahu Setiap anak Pada akhirnya Akan mempunyai Pencapaian Religinya Sendiri Sendiri Seperti Saya Saya terlahir Dari Keluarga yang Sangat beragama Gitu Tapi Itu tidak Menjamin Juga Jadi yang Saya tekankan Cuma Sholat Gitu Tapi Alhamdulillah Ketika saya bilang Saya pengen jadi Madrasa Buat anak saya Dan saya Gak pernah bilang Eh bunda Hijrah ya Kamu juga Harus ikutan Hijrah ya Satu Malam Saya Stalking IG Anak saya Dan semua Foto dia Yang tidak berhijab Dia hapus Oke Hanya tersisa Tiga foto Dan itu Foto yang dia Sudah berhijab Terus Lalu Sudah itu Saya Gak Gak bilang Gak nanya Kenapa kok Dia hapus Saya Biarkan saja Dia berproses Gitu Terus Satu malam Saya bermimpi Saya Tiba-tiba Mau baca Al-Quran Pas saya buka Isinya kok Sinar Dunia Buku Sinar Dunia Saya kelabakan Nyari Oh Di Youtube Di Youtube Banyak orang ngaji Saya bilang gitu Gak ada juga di Youtube Saya takut banget Kok saya gak bisa Baca Quran lagi Gitu Saya takut banget Sampai saya bangun Saya takut Saya cari Quran Masih ada Ya Allah Terus Sudah gitu Sudah Saya kumpulin Di rumah kan Ada pengasuh Dua Masih saudara juga Ada anak-anak Saya bilang Oke Mulai sekarang Habis Sholat subuh Kita Masing-masing Ngaji Sepuluh ayat Sepuluh ayat Saya bilang Ya Karena saya takut Kalau betul-betul Sayang Gak bisa baca Al-Quran lagi Gitu Dan mereka Merespon dengan baik Sampai pada akhirnya Anak saya datang ke saya Bun Kalau bun Gak ada rejeki Beliin Meng syari Apa Saya Single parent Cukup lama Tapi Saya selalu ingin Anak saya Berada dalam Dengan saya Karena saya ingin Dia melihat Jatuh bangun ibunya Seperti apa Saya tipikal orang tua Yang Kalau saya salah Orang anak Harus melihat saya salah Tidak harus anak Melihat saya benar Karena saya ingin Anak belajar Dari apa yang menjadi Kesalahan saya Saya bertato Sebelum saya hijrah Anak saya Tapi saya pernah ngomong Sama anak saya Anak Tolong Kamu harus jadi anak yang Soeh Karena perkara Tiga perkara yang kita bawa Ketika kita meninggal Nanti adalah satu ilmu yang bermanfaat Infak sedakoh Dan doa Seorang anak yang seleh Soeh Kepada orang tuanya Jadi bunda Pengen kumpul sama neng Di surga Dengan doa neng Dan itu terekam Gitu Jadi Pas Ketika saya tanya Kenapa anak Kenapa Neng pengen Ikut hijrah Kan bunda pernah bilang Kalau Anak yang seleh Itu Bisa Bisa angkat bunda Ke surga Kan bunda punya Tato Tato kan dilarang Di islam Bunda kan bisa masuk neraka Karena bunda punya Tato Makanya neng harus doain bunda Neng harus jadi yang seleh Buat bunda Karena neng mau Bunda sama neng Nanti di surga Ya Saya Saya bilang Ya Jadi Dari sini Yang bisa saya simpulkan adalah Ketika saya Mengetuk satu pintu Kebaikan Pintu yang lain Terbuka Saya Saya cuma minta Saya ingin Bertaubat Tapi Allah Bukakan yang lain Saya bisa Walaupun terlambat Tapi saya bersyukur Saya bersyukurnya apa Anak saya Bisa tahu Bagaimana dulu Bundanya Dengan Pekerjaannya Yang mengharuskan Bepakaian minim Yang selalu pulang malam Yang Lalu dia melihat Bundanya berproses Nih Dia lebih baik Saya sangat Mencintai itu Saya sangat Bersyukur bahwa Bahwa anak Betul-betul melihat Bahwa ibunya Berproses dengan Baik Gitu Tidak semerta-merta Menjadi baik Jadi Secara tidak langsung Saya pun mengajarkan Kepada anak saya Bahwa Menjadi baik Itu proses Dan orang tua Juga bukan Malaikat Luar biasa sekali Pemirsa Karena ini adalah Lagi-lagi Kita harus Mengingat kembali Bahwa ini adalah Sebuah proses Dan Dan saya yakin Setiap impian Orang tua Adalah Menginginkan Anaknya menjadi Anak yang soleh Dan soleh Meskipun Mungkin saya sendiri Belum bisa merasakan Bagaimana menjadi orang tua Tapi saya tahu Posisi saya Sebagai anak pun Aduh Jadi ikutan pilu ya Selalu ingin Orang tua itu Bahagia Gitu Jadi kayak Gak ada anak Yang akan membenci Orang tuanya pun Orang tua yang akan Membenci anaknya Dan gak ada Kebahagiaan Orang tua Saat anaknya menjadi Anak yang soleh Dan soleh Pun anak Akan sangat bahagia Ketika Melihat orang tuanya Bisa bangga Terhadap dirinya Dan kita akan Masih dengarkan lagi Tentunya Kisah-kisah hijrah Yang akan Menginspirasi Insyaallah Sesat lagi Tetap diinspirasi Sukses Saat ini Perusahaan dan instansi Dituntut untuk Terus mengembangkan Sumber daya manusia Di dalamnya Salah satunya Melalui seminar Dan pelatihan Namun Seringkali kesulitan Untuk menemukan Pembicara yang sesuai Dengan kebutuhan Dan tujuan Yang diharapkan Kini telah hadir Manajemen pembicara Pertama dan satu-satunya Di Indonesia Kautsar Manajemen Kami siap memberikan Pembicara-pembicara Terbaik dan spesialis Di bidangnya Motivasi Public speaking Leadership Service excellence Sales marketing Spiritual Culture building MC Outbound Dan storyteller Assalamualaikum Muhammad 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 Bersama founder kami Edvan Muhammad Kausar Kami siap membantu Perusahaan Anda Untuk semakin bertumbuh Cari pembicara Hubungi kami Sekarang juga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.